Siang ya? Udah mau siang kayaknya. Ya, oke. Jadi, pada sesi ketiga hari ini, kita akan belajar bersama dengan Ibu Sri Rahayu Nengsi, Guru Pendidikan Jasmani dari SMP Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siap, Provinsi Riau. Dan beliau ini adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Riau tahun 2019. Halo Ibu Yayu. Halo Kak Feby, jumpa lagi. Bagaimana kondisi di sana Ibu? Apakah Ibu sehat? Alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat. Insya Allah. Alhamdulillah, iya. Jadi, kita akan belajar tentang aktivitas fisik dalam penjagaan penyakit. Karena sekarang kan ada pandemi yang luar biasa menyerang dunia. Jadi, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara untuk bisa mencegah penyakit tersebut dengan aktivitas fisik. Oke, jadi sama seperti di sesi 1 dan 2 tadi, akan ada kuis Ki Hajar yang berhadiah pulsa. Jadi, adik-adik, mari sama-sama kita ikuti materi dari Ibu Yayu sampai dengan selesai. Dan untuk bisa mengerjakan kuis Ki Hajar ini di setiap soalnya, adik-adik bisa menjawabnya di kolom chat dengan cara mengetikan Ki Hajar 1 atau Ki Hajar 2 dan Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya. Oke? Jadi, mari kita sama-sama mendengarkan materi dari Ibu Yayu. Maka dari itu, saya mempersilahkan Ibu Yayu untuk bisa mengembangkan materi. Oke, baik. Terima kasih Kak Febi. Terima kasih Kak Firna, Kak Made atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jelang siang, adik-adik, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia yang saat ini telah berada di room SMP di sesi terakhir, sesi ketiga. Kira-kira kalau di Gorontalo ini udah jam berapa ya Kak Febi? Udah mau jam 12 siang, Bu Yayu. 12, oke. Kalau untuk bergerak kayaknya nggak bisa ya Kak Febi ya? Sudah siang dan di video pun nggak kelihatan ya? Tak gila. Jadi kita nyanyi aja nanti hiburannya. Ini Kak Febi. Siap, siap. Kak Febi kan artis ini ya? Jadi, nanti kalau ada Ki Hajar Kak Febi, kita serta gini. Kalau untuk ngejutkan adik-adik di luar pada saat nanti Kus Ki Hajar, kita nyanyi ya. Ki Hajar, Ki Hajar, kita harus belajar. Ki Hajar, Ki Hajar, kita harus belajar. Oke Kak Febi ya? Oke, oke. Siap, siap. Jadi kita nyanyi, Pak. Biar adiknya semangat jawab soal. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Baik adik-adik, sabar rumah belajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita sisi ketiga berjumpa kembali. Waktu itu, kalau tidak salah, di minggu ketiga kita sudah pernah berjumpa pada materi PJOK kelas 7. Saat ini kita akan masuk ke mata pelajaran PJOK di kelas 9. Nah, adik-adik kelas 9 kita ketahui kan sudah tidak belajar lagi. Berarti kata sudah tidak efektif karena sepertinya jadwal hari bulan April ini adalah UNBK sebenarnya. Tapi, walaupun bagaimanapun juga, walaupun kebijakan pemerintah adik-adik sudah tidak belajar atau sudah selesai, tapi namanya belajar, kita harus tetap selalu belajar. Karena prinsipnya begini, belajar itu kalau tidak akan diulang-ulang tidak akan diasah. Otak itu kalau tidak akan diulang-ulang, dia akan mandik. Ibaratnya kalau dalam olahraga, otak itu karena seperti otot. Semakin dilatih, dia akan semakin kuat. Jadi otak itu sama dengan otot. Otot kalau tidak dilatih, dia tidak akan kuat. Begitu juga dengan otak. Otak kalau tidak dilatih, juga tidak akan kuat. Baik, kita per prinsip, perpendapat bahwa otak itu semakin dilatih, akan semakin kuat. Oke, baik-baik adik-adik. Apa kabar adik-adik, sahabat rumah belajar seluruh Indonesia? Masih sehat ya? Masih tetap berada di dalam rumah, tetap belajar di dalam rumah. Mengingat sebagai salah satu cara kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, pagi hari ini kita akan mempelajari materi yang bertemakan. Nah, ini adalah KD terakhir di kelas 9, yaitu KD 10, yaitu tentang aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Nah, nantinya apa-apa saja itu aktivitas fisik, jenisnya, macam-macamnya, dan mana aktivitas fisik yang bisa untuk mencegah penyakit, kita akan mempelajarinya di sini. Oke, perkenalkan dulu nama kakak seperti yang sudah disebutkan Kak Pebi tadi, yaitu Kak Sriro Heningsi, dari SMP Satu Turang, Kabupaten Sia, Provinsi Ria. Dan nanti diingatkan kembali ada di tengah sesi, ada tiga pertanyaan. Mohon kiranya adik-adik menyimak materi yang kakak berikan. Oke, baik, kita mulai saja. Oke, kelihatan ya kak ya? Kelihatan bu, kelihatan. Oke, baik. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita di sini adalah, yang pertama, dengan mempelajari materi ini dan mengamati gambar-gambar nantinya, Adik bisa memahami hakikat tentang aktivitas fisik. Selanjutnya, adik-adik bisa mengidentifikasi jenis-jenis aktivitas fisik. Dan yang terakhir nanti, adik-adik mengetahui aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Kita masuk dulu dalam pengertian aktivitas fisik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ini, kakak mau bertanya dulu ke adik-adik, silakan ditulis di kolom chat atau komentar. Nah, kira-kira apa saja yang setiap hari kita lakukan? Apa kira-kira aktivitas fisik yang sehari-hari yang adik-adik lakukan? Silakan. Silakan ditulis di kolom chat. Ada kak Febi di basuh ya? Iya, ada yang takutnya. Apa itu? Adik-adik setiap hari apa sih? Iya, banyak ini, Bu. Ada yang adik pelik ini katanya olahraga. Adik Raditya Putra Adina lari olahraga main bola. Adik Julius Kevin katanya makan. Lanjut. Apa lagi? Iya, olahraga ini, Bu. Oke, jadi olahraga ya, kebanyakan ya. Rebahan ini, Bu. Rebahan, ada lagi? Olahraga juga. Oke. Nah, jadi adik-adik menjawab ada yang seperti, rata-rata seperti olahraga, seperti sepak bola. Ada yang seperti, apa lagi, Kak? Main lari, tadi ya berlari. Nah, ada tadi makan, rebahan. Nah, sama yang adik-adik sampaikan tadi, adik-adik tulis di kolom chat, aktivitas fisik itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya saja yang berbentuk olahraga, tidur-tiduran, menonton televisi, makan, dan rebahan tadi merupakan aktivitas fisik. Jadi, aktivitas fisik itu kalau kita kumpulkan dari bangun pagi tadi, kira-kira sudah banyak ya, Kak Feby, ya? Iya, kita menyapu, ada mengepel, ada memasak, ada mencuci piring. Pasti tadi adik-adik sudah pernah melakukan pagi tadi. Nah, itu semua termasuk kegiatan aktivitas fisik. Oke, nah sekarang apa itu aktivitas fisik? Jadi, aktivitas fisik itu banyak. Dari yang mulai rendah, ringan, sedang sampai berat. Olahraga pun termasuk aktivitas fisik. Kalau sudah mencuci piring saja aktivitas fisik, apalagi olahraga ya, Kak Feby, ya? Iya, benar sekali. Oke, sekarang kita ingin tahu apa itu aktivitas fisik. Nah, kita nantinya aktivitas fisik, pengertiannya jenis-jenis aktivitas fisik, terus faktor yang mempengaruhinya nanti akan kita pelajari aktivitas fisik sebagai pencegahan penyakit dan manfaat aktivitas fisik. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu pengertian aktivitas fisik dulu. Apa sih pengertiannya? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Nah, seperti tadi menyapu, contohnya menyapu. Menyapu menggunakan otot rangka dan mengeluarkan energi. Mungkin menyapu tidak sebanyak energi bermain sepak bola, tetapi itu termasuk dalam kategori aktivitas fisik. Oke, mencuci piring juga termasuk aktivitas fisik karena membutuhkan otot rangka untuk bergerak dan mengeluarkan energi. Apalagi main sepak bola, berlari, dan berjalan. Itu juga termasuk aktivitas fisik. Cuma mungkin proporsinya, pengeluaran jenis tenaganya mungkin lebih besar daripada yang mencuci piring atau menyapu tadi. Nah, disitulah nanti kita bedakan jenis-jenisnya. Mana yang masuk ringan, mana yang masuk sedang, dan mana yang masuk berat. Oke, sudah jelas ya, adik-adik ya? Pengertian aktivitas fisik, yaitu yang menghasilkan otot rangka. Jadi, kita bergerak itu menggunakan otot rangka dan mengeluarkan energi. Selanjutnya. Nah, nantinya di dalam melakukan aktivitas fisik ini yang diharapkan yang paling penting dalam adik-adik melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan ini, yang pertama jelas, fisik kita akan menjadi lebih baik dengan melakukan aktivitas fisik. Apakah itu aktivitas fisiknya berupa gerak karya atau gerak otot, kita akan menghasilkan fisik yang baik. Otomatis nanti ini akan berkaitan dengan olahraga kalau tentang aktivitas fisik. Nah, yang kedua selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup. Nah, orang yang melakukan aktivitas fisik, kualitas hidupnya lebih baik, lebih sehat daripada orang yang tidak melakukan aktivitas fisik. Yang selanjutnya adalah, akit-akitnya nanti aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, meningkatkan mental. Nah, mental ini berarti fisikis ya. Apakah dia nanti lebih percaya diri, lebih ceria, lebih, apa namanya, pintar, lebih semangat, nah itu, fisikis atau mentalnya. Baik, ini kira-kira hakikatnya dari kita melakukan aktivitas fisik. Nah, sekarang, sebelum masuk, kakak mau minta dulu nih, pendapat adik-adik, tadi adik-adik kan sudah menjawab macam-macam aktivitas fisik. Ada tadi makan, ada tadi berbaring, main HP, atau nonton, atau olahraga lainnya. Nah, aktivitas fisik itu, kalau dibedakan secara kasat mata, ada yang berupa gerak karya, dan ada gerak olahraga. Seperti sepak bola itu, itu sudah termasuk dalam apa Dere? Ayo, sepak bola, bola voli. Senam, kira-kira itu termasuk gerak karya, apa gerak olahraga? Ayo adik-adik, dijawab di kolom chat ya, nanti saya bantu, nanti saya bantu bacakan. Ini ada dari Aura Ibu, katanya, adik Muhammad Dafa, gerak karya. Ada yang jawab olahraga, adik Aura. Oke, oke, baik. Ada yang jawab gerak olahraga, gerak olahraga, gerak olahraga ini banyak. Oke, jadi seperti bola voli, bermain bola voli, bermain sepak bola, berenang, senam, yang arahnya memang betul ke aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga, kuat, itu merupakan gerak olahraga. Sedangkan yang kita lakukan sehari-hari, seperti tadi memasak, makan, nonton televisi, perbelanja, itu termasuk gerak karya. Jadi apa yang mencirikan antara gerak karya dan gerak olahraga? Kalau gerak karya itu adalah gerakannya tidak terprogram. Dibandingkan gerakan gerak olahraga, dia terprogram, teratur latihannya. Oke, jadi gerak karya ini dia kadang spontan saja. Kadang makan, kadang nonton. Jadi gerakannya tidak terprogram. Itu yang membedakan dengan gerak olahraga. Terus lagi tujuannya, kalau gerak karya ini, tujuannya untuk memenuhi kebetulan hidup sehari-hari. Seperti yang kita lakukan sehari-hari. Menyapu, cuci piring, memasak, menonton televisi. Tujuannya untuk sehari-hari. Sedangkan gerak olahraga ini, tujuan pertama adalah untuk prestasi dan penampilan. Kalau adik-adik pengen lebih mendalami sepak bola, bola volley, atau renang, adik-adik akan menghasilkan prestasi nantinya. Kalau memang betul-betul adik-adik rutin melakukan kegiatan ini. Dan untuk penampilan atau performa, bisa saja nanti penampilannya, memiliki tubuh yang ideal, memiliki tubuh yang bagus, yang sesuai dengan proporsinya, tinggi badan dan berat badan. Oke, itu dulu ya adik ya. Harus jelas, mana yang gerakan aktivitas fisik, yang karya, mana yang olahraga. Nah, oke. Sekarang kita masuk lagi ke jenis-jenis aktivitas fisik. Nah, dari penjelasan tadi, kita sudah paham, aktivitas fisik itu ada tiga. Yang pertama, aktivitas fisik jenis ringan. Aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Nah, yang tiga ini adalah jenis-jenis aktivitas fisik. Setelah ini, kakak akan memberikan adik-adik gambar. Silakan nanti adik-adik jawab di kolom chat ya. Ada gambar, kira-kira gambar ini termasuk aktivitas fisik ringan kah, sedang kah, berat kah. Oke, siap adik-adik ya. Kita belum kuis, kita coba latihan saja dulu. Oh iya, jadi ini bukan kuis ya adik-adik. Ini hanya latihan. Latihan jempol, latihan jempol, kalau pakai smartphone, latihan jempol, biar cepat ngetiknya ya kak ya. Siap. Buat pemanasan untuk menghadapi kehajar satu. Oke, siap-siap. Karena ini bagian dari aktivitas fisik kan, main gadget. Oke, aktivitas fisik. Iya, benar-benar. Nanti cukup kak adik-adik, tulis saja di kolom chatnya, ringan, sedang, atau berat. Oke, sekarang kita coba gambar pertama. Gambar pertama yang cuci piring itu, kira-kira aktivitasnya jenis apa sih? Ayo adik-adik. Sedang, berat. Ini ada yang jawab, Bu Yayu. Katanya aktivitas ringan, adik Raditya, adik Aura. ringan. Keren, ringan semua rata-rata ya kak. Kak Jiu, adik-rata seringan. Baik, kita lihat aktivitas ringan. Betul sekali. Benar. Oke, yang kedua, ini bersepeda. Yang bersepeda, kira-kira aktivitas? Iya, sedang. 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 Sebelahnya, berjalan. 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 Ada yang jawab, sedang, Bu. Ini ringan. Nah, berjalan itu termasuk aktivitas? Sedang. Oke. Nah, sekarang di bawah lagi, bermain sepak bola. Ada yang berat. Alpin Pak Jiu. Sedang. Berat. Oke, berat. Jawabnya adalah berat. Oke. Nah, ini sekarang, selanjutnya. Ini kayaknya membersihkan rumah nih. Ibu, nyapu ngeper, anaknya. Di fitas rumah ya, Bu Yayu. Iya. Anaknya, ngelap meja, bapaknya. Nah, kira apa nih? Aktivitas fisik. Ada yang jawab ringan, ada yang jawab sedang, ada yang jawab berat, Bu. Macam-macam nih jawabannya. Ini, tadi gerak karya adalah ringan. Oh, ringan. Oke. Selanjutnya, bernang. Ini bernang. Kira-kira aktivitas fisik. Apakah bernang? Ayo, adik-adik, dijawab. Oke. Sedang, ada yang jawab berat. Sedang. Berikut lagi. Ada lagi. Nah, ini. Berlari. Ayo, adik-adik. Ini ada yang jawab. Berlari, ayo. Berat katanya, Bu. Ada yang berat, ada yang sedang. Ada yang berat, ada yang sedang lagi. Jawabannya adalah sedang. Oke. Sedang ya, lari ya. Berikut ini, menonton televisi. Ringan. Ada lagi. Ringan, ringan, ringan. Oke. Oke. Banyak betul nih. Ringan. Nah, sekarang, mencuci baju. Oke, adik-adik, mencuci baju, kira-kira aktivitas apa? Kira-kira aktivitas apa ya, jenisnya? Sedang, sedang, ringan. Sedang, sedang. Sedang. Oh, sedang. Kebawah lagi, ini yang angkat barbel, ini latihan kekuatan otot lengah. Ini kira-kira apa ini? Wah, banyak berat ya. Oke, berat. Nah, terakhir, ini main apa nih? Pain gadget ya? Pain gadget itu adalah aktivitas ringan. Ringan. Oke, siap. Udah. Mantap-mantap nih adik-adik kita. Oke, berikut kesimpulannya. Aktivitas fisik ringan adalah aktivitas fisik adalah suatu kegiatan yang memerlukan sedikit tenaga atau energi. Contohnya tadi adalah mencuci piring, menonton televisi. Lanjut lagi, yang sedang. ada aktivitas yang membutuhkan tenaga yang terus menerus, jadi dia tidak terputus-putus, lanjut, 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 lanjut. Contoh tadi adalah berlari, bersepeda, nah itu kan lanjut gerakannya. Kalau yang ringan tadi kan ada terputus, mencuci piring, kadang berhenti sejenak, menyapu, kadang berhenti sejenak, menonton, berhenti sejenak. Nah, kalau ini yang sedang, dia lanjut terus, tidak terputus-putus tenaganya. Yang terakhir, aktivitas fisik berat. Yaitu, nah, aktivitas fisik yang membutuhkan kekuatan dan energi yang banyak, sehingga terjadi pembakaran kalori yang mengakibatkan keluarnya keringat. Contohnya tadi, yang berat, rata-rata itu gerak olahraga, itu termasuk aktivitas fisik berat, seperti sepak bola, bola voli, senang aerobik, dan fitnas, karena membutuhkan banyak tenaga dan keringat. Oke, Kak Meg, kita nyanyi. Oke, Ki Hajar, Ki Hajar, harus berlajar. Ki Hajar, Ki Hajar, Ki Hajar, kita harus berlajar. Oke, siasun adik-adik. Kita masuk mulai kekuis Ki Hajar. Ya, jadi, kuis Ki Hajar 1 akan dimulai untuk mata pelajaran PJOK. Kak, jadi adik-adik siap-siap ya untuk menjawab itu di kolom chat dengan cara ketik Ki Hajar sama dengan jawaban. Jadi, untuk bentuk soalnya ini objektif ya kan, Bu Yayo? Oke, ya, objektif ya. Tinggal pilih A, B, C, D aja. Sampai D aja, Kak. Ya, oke, jadi ada empat opsi, adik-adik tinggal memilih jawabannya. Jadi, ketikan Ki Hajar sama dengan jawaban. Oke, misalnya A, B, C, atau D. Oke, mungkin bisa dimulai, Bu Yayo? Oke, kita mulai. Soalnya, nanti kita baca sama-sama, tapi opsinnya kita mencari sejenak biar adik-adik aja yang baca, Kak Baby ya. Oke, siap, Bu. Oke, biar lebih konsentrasi. Soalnya adalah, setiap pagi, Pak Is selalu ke sekolah menggunakan sepeda. Pak Is termasuk anak yang pintar, ceria, dan percaya diri di sekolahnya. Terbukti dengan banyaknya teman-teman Pak Is. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan Pak Is di setiap paginya berfungsi sebagai kayak Nyimak tadi tuh, bisa menjawab. Oke, adik-adik. Kira-kira, dengan dia beraktifitas fisik dengan sepeda ini, berakibatkan dia menjadi anak pintar, ceria, dan percaya diri. Kira-kira fungsinya itu sebagai apa ya? Siap adik-adik ya? Satu, dua, tiga. Silahkan dibaca dan cepat dijawab. Oke, jadi ini ada pilihan jawabannya adik-adik ya. Ada pilihan jawabannya, jadi silahkan dijawab. Sudah ada yang jawab, Kak Bebi? Ya, banyak. Oh, sudah ada nih. Berikan kesempatan dulu. Iya, lamin nih. Nanti Kak Bebi dilihat ya, siapa yang sudah menjawab. Iya, siapa lagi aku pelototin nih catnya. Iya, oke. Jadi, silahkan menjawab dulu adik-adiknya, nanti akan kita. Iya. Ntar lagi, karena di sini sudah ada yang menjawab benar. Hati-hati nih, ada yang tertipu dengan soal ini. Di sini, ini soalnya bercerita, tetapi adik-adik minta, kira-kira mengenalisis ini apa ya, kira-kira ya, tersirat dari pertanyaan ini ya, kata kuncinya. benar-benar ya. Oke. Kita stop, sudah tidak ada lagi yang jawab. Iya, bisa kita keep ya, saya hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, nih. Langsung saya umurin aja ya, Bu. Oh iya, Ibu mau kasih jawabannya dulu. Kita mau kasih dulu. Oke. Nah, ini di sini kata kuncinya. Tadi kita lihat, kita mundur dulu ya, Kak Bebi ya. Siap. coba kita lihat, seletnya yang terdahulu. Di sini manfaat dari, aktivitas fisik tadi ada 3. Nah, hakikatnya, aktivitas fisik itu untuk pembentukan fisik, kualitas hidup, dan mental. Nah, dalam soal tadi, si Faiz tadi, karena dengan melakukan aktivitas fisik setiap pagi bersebeda, dia menjadi, dia di sekolah itu menjadi enak pintar, percaya diri, banyak teman, ceria, kira-kira arahnya ini kemana ya? Fisik, kualitas hidup, atau mental? Kemana ya? Dari kalimat pertanyaan tadi. Kira-kira dari pernyataan tadi, hasilnya adalah ke, nih, ke mental tadi katanya. Oke, kita lihat. Nih, katanya pintar, ceria, dan percaya diri. Jadi adalah arahnya ke, memelihara kesehatan mental. jadi jawabannya adalah, B ya adik-adik, memelihara kesehatan mental. Mental. Karena dia pintar, ceria, dan percaya diri. Kira-kira siapa tuh Kak Peby? Oke, ini tadi yang cepat, tercepat menjawab dengan format yang betul, yaitu Ki Hajar, satu, sama dengan jawaban itu, adik Togi Ozora. Selamat adik Togi Ozora. Congratulations buat adik. Sebelumnya udah pernah menang belum adik Togi? Belum? Adik Togi mungkin bisa ke, kolom chat ya, ketikan, adik tadi di sesi satu, dalam sehari ini, tadi di sesi satu, belum menang dia bu. Di sesi dua belum menang ya adik Togi? Oh belum katanya, oke. Jadi setiap adik Togi Ozora, bisa mengetikan di kolom chat, nama lengkap, nama sekolah, kabupaten provinsi, provider, dan nomor teleponnya. Oke, bisa lanjut Ibu ya yuk. Oke, terima kasih. Selamat adik Togi. Kita lanjut lagi, yaitu faktor yang mempengaruhi, aktivitas fisik itu sendiri. apa-apa saja sih, faktor yang mempengaruhi, aktivitas fisik orang itu baik, atau tidaknya. Nah, sekarang kita buka salah satu. Nah, ini umur. Faktor mempengaruhinya itu adalah, pertama adalah umur. Nah, di umur ini, di umur ini, umur antara 5 sampai 17, itu masa yang paling aktif, aktivitas fisiknya. nantinya, ketika sudah berumur 25 ke atas, atau 30 ke atas, seperti kita mungkin ya Kak Peby ya. Nah, seperti kita yang sudah 30 ke atas ini, kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik itu, sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Kecuali, contoh nih, pokoknya Kak Yayu nih, Kak Yayu sekarang kan guru log PGOK ini, kalau dulu, kalau dulu selama saya jadi atlet, mungkin masih kuat, tapi sekarang, kalau sudah di umur sekarang, mungkin sudah agak lemah, tetapi, kalau ngomongnya Kak Kak sendiri, melakukan latihan rutin, melakukan, apa, pengulangan latihan, latihan-latihan setiap hari, minimal 30 menit, selama satu minggu, minimal satu kali sehari, 30 menit, mungkin, masih ada pertahanannya, atau melakukan aktivitas fisik itu, masih bisa, seperti dulu, cuma, persentasinya sudah mulai agak berkurang. Tidak seperti, waktu muda dulu, seperti ini ya Kak Peby ya. Oke, jadi ya, jadi aktivitas fisik ini, juga dipengaruhi oleh faktor, umur, begitu ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, nah ini jenis lamin, aktivitas fisik itu, sekarang, Kakak mau tanya, Kak adik-adik, kira-kira, kalau adik-adik, kalau adik SMP, ini rata-rata ikut di rumah ini, sudah pubertas semua ya Kak Peby ya, kelas SMP ya, nah, kira-kira adik-adik, Kakak mau tanya nih, sama adik-adik, waktu adik-adik, belum pubertas, atau ibaratnya masih SD lah, kelas 6 SD, kan belum tuh, kira-kira, aktivitas fisik adik-adik, atau kekuatan tenaga adik-adik, dalam melakukan fisik, kekuatan perempuan, apa laki-laki sih, coba dijawab, ada yang jawab laki-laki, 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 wah, yang perempuan pun jawab laki-laki, kenapa sih, nggak mau jawab perempuan, oke, kakak stop ya, oke, dalam ilmunya, jenis kelamin ini, antara laki-laki dan perempuan, untuk melaksanakan aktivitas fisik, sebelum masa pubertas, itu sebenarnya sama, antara laki-laki dan perempuan, sama sebenarnya, setelah pubertas, makanya berbeda, setelah pubertas itu, baru kelihatan bedanya, lebih cenderung laki-laki, menguasai, atau lebih kuat, atau lebih, apa ya, lebih menguasai kegiatan itu, ketimbang perempuan, karena di pubertas itu, kita ketahui, kan sudah ada tuh, ciri-ciri pubertas, laki-laki, salah satunya, sudah melampakkan ototnya, yang perempuan, bagaimana, dengan menstruasinya, tentu yang sudah, perempuan yang sudah menstruasi, geraknya itu, sudah mulai terbatas, sudah mulai malas, melakukan gerak olahraga, tetapi laki-laki, semakin berotot, dia semakin, kuat, dan semakin, suka dia melakukan aktivitas fisik, jadi, berbeda jenis kelamin ini, pada saat, intinya, kesimpulannya, di jenis kelamin ini, pada saat sebelum pubertas, antara laki-laki, dan perempuan itu sama, tetapi, setelah terjadi pubertas, antara laki-laki, dan perempuan itu, baru terjadi perbedaan, oke ya, itu faktor pengaruhnya, adik-adik ya, nah, yang berikut adalah, pola makan, nah, pola makan juga, nah, sekarang, kakak mau tanya juga, semakin banyak makan, kira-kira, aktivitas yang dilakukannya, semakin baik, atau tidak? ayo jawab, semakin banyak makan ini, semakin banyak makan ini ya, dipikirkan, banyak makan nih, biar kuat, ada yang jawab, tidak katanya bu, ada yang baik, ada yang tidak, ada yang jawab, iya, ada Julius baik, nah, apa lagi? sehari, tidak, semakin gendut katanya, semakin gendut ya, oke, nah, stop, kita stop dulu, nah, pola makan ini, jangan salah sampai salah arti, terkadang, pola makan yang tidak teratur, kalau gini, ada prinsip bilang, eh, kita harus banyak makan nih, biar kita kuat, melakukan aktivitas fisik itu, eh, kita harus makan aja nih, apa adanya, biar banyak, biar kuat, nah, pola makan itu, yang dimaksud pola makan ini, adalah pola makan yang teratur, yang sesuai dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita keluarkan, ya, tapi kalau kita makan, banyak, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, itu akan membuat fisik kita menjadi lemah, dan kita tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas fisik, contohnya saja, orang yang mengalami kegemukan, anggaplah dia banyak makan nih, anggaplah dia banyak makan, tetapi dengan banyak makan, dia tidak mengeluarkan tenaganya itu, sesuai dengan yang diinginkan, maka terjadi apa, kemalasan gerak, malas gerak, sehingga tidak menciptakan aktivitas fisik yang berarti, jadi banyak makan itu, harus disesuaikan dengan tenaga yang kita keluarkan, jadi intinya, terlalu banyak makan yang berlebihan, tidak baik untuk melakukan aktivitas fisik, begitu kira-kira ya adik-adik ya, jadi mager katanya tadi julis ya, mager, malas gerak ya, ya benar, jadi kalau terlalu banyak makanan, tapi tidak sesuai yang kita keluarkan, itu jadinya mager, malas gerak kata anak-anak sekarang ya, jadi kalau mau banyak makan pun boleh, tapi keluarkan, keluarkan, bakar lagi, oke, dikutuk lagi kalau, iya, kebakar, kalau kebanyakan lemak juga begitu, jadi kebanyakan lemak pun kita jadi, susah buat bergerak jadinya, jadi disini intinya, kita itu, pola makan itu harus seimbang, kemarin di minggu ketiga, sudah kita belajar juga, makan pola makan bergizi, sehat dan seimbang, jadi apa yang kita makan itu, apa yang kita asupi, harus sesuai dengan apa yang kita keluarkan, jangan menumpuk banyak di dalam tubuh kita, seandainya, nah, ada yang jawab, makan banyak, nambah makan hati Bu, kenapa bisa makan hati, mau makan hati aja mungkin ya, bisa aja nih adek, kelas sembilan nih, kayak buruk ya, oke, jadi pola makan itu, harus diimbangi juga dengan, kegiatan yang kita lakukan, nah, sekarang ada pertanyaan, ini sekarang ini kan, kita disuruh isolasi diri di rumah ini, kita kan kerjanya makan, kata ya, tidur, bangun, makan lagi, ya kan Kak Feby ya, nah ini gimana cara, manusia saktinya, jangan sampai menumpuk, ini gimana, gimana caranya, ya kita tetap, bergerak, melakukan aktivitas fisik, di rumah, karena kita dilarang keluar, lakukanlah kelihatan, dengan cara membantu orang tua lebih banyak, dengan mencuci piring, mencuci baju, memasak, mengepel, menyetrika, semuanya pokoknya kita lakukan, itu mungkin untuk gerak, tadi yang disebut dengan, gerak kreaskarya, kalau gerak orang-orangnya gimana Kak, nggak bisa dong Kak, kami kan nggak bisa keluar, harus isolasi diri, adik-adik bisa mungkin jogging di rumah, atau lompat-lompat di rumah, atau mind skipping di rumah, ya, yang bisa mengarahkan kepada, gerakan pemanasan, peregangan olahraga, kegerak olahraga, gitu kira-kira ya, jadi antara yang adik makan tadi, sesuaikan dengan apa yang keluar, jadi jangan besok-besok masuk sekolah, badannya udah gemuk ya Kak Baby, udah nambah 5 kilo, betul Bu, nanti bajunya nggak muat lagi, ya, main gadget Bu katanya, main gadget kan, porsi geraknya kan sedikit ya, jadi, diimbangi, dibangi, setelah main gadget, main apa lagi, nah, sebenarnya main gadget itu, sebenarnya baik, itu adalah teknologi, sebenarnya teknologi, tetapi, itu adalah teknologi, yang bisa membuka akses kita, terhadap pengetahuan, dan kreativitas adik-adik, tetapi, dengan IT yang begitu, kebanyakan adik-adik diam, akan merusak juga, kalau setiap hari, setiap saat, maka diselingi, dengan kegiatan yang lain, oke, karena kesempatan, isolasi di rumah ini, kesempatan adik-adik, berkumpul dengan keluarga, membantu orang tua, apa yang bisa dilakukan, nah, lakukanlah, yang biasanya, mungkin nggak pernah ngepel, yang biasanya, orang tuanya ngepel rumah, lantai, nah, sekarang bergerak, aktivitas fisik, salah satunya adalah, mengepel lantai, oke, siap ya, kita lanjut ya, oke, yang keempat, faktor yang mempengaruhi, selain umur, jenis kelamin, dan pola makan adalah, nah, ini penyakit, penyakit yang punya, penyakit bawaan, yang orang yang, ada penyakit keturunan, nah, ini kan penyakit, nah, juga bisa mempengaruhi, seseorang itu, terhadap melakukan, aktivitas fisik, contoh, orang-orang yang memiliki, penyakit keturunan, nah, orang-orang yang memiliki, penyakit yang, tidak boleh, melakukan olahraga berat, nah, itu, dilarang untuk melakukan, aktivitas fisik, apalagi, aktivitas fisik yang berat, nah, sekarang, kakak mau tanya nih, adik-adik, sebelum kita, ini apa nih, ah, enggak, sebelum kita masuk ke, tahap selanjutnya, kira-kira, untuk seumuran adik-adik ini, yang cocoknya itu, aktivitas fisik, jenis sedang, eh, ringan, sedang, atau berat, untuk dilakukan, silahkan dijawab, bu, ya, yuk, iya, ini ketanya, adik Ikadek, adik, iya, adik, Ikadek, Yudi, Wirasatwan, mau, bertanya kak ya nih, kayaknya ibu, silahkan, silahkan, kakak, Firna, mungkin bisa dibukakan, mikrofonnya adik, adik Ikadek, ya, sudah saya nyalakan, ya, halo adik Ikadek, halo adik Ikadek, halo adik Ikadek, halo adik Ikadek, dari segi penyakit, dari segi penyakit, tadi dibilang, bahwa, dapat, dari penyakit keturunan, kok bisa, misalnya, dari keturunan, dari kakek, misalnya, ada penyakit jantung, kenapa bisa, ke cucunya, padahal, tidak ada kontak langsung, oh iya, oke, ya, gitu ya, makasih lah adik, ini mantap ini, mulai berkembang, pemikiran adik, adik Ikadek, ikadek, oke, nah, ini ada yang bilang, lewat gen, katanya, wih, pinter banget ini, oke, kan ada ini, kita ada pembawa penurunan, ada seperti tadi jantung, ada lagi seperti penyakit diabetes, oke ya, jadi, kalau menurut ilmu kedokoran, kalau kita di sini, olahraga tidak membahas seperti jauh, seperti itu, cuma, nanti silahkan dicari di sumber lain, salah satunya adalah pengaruh faktor gen, atau keturunan itu faktor gen, ada jatuhnya, mpupupupnya, kakek nyala kaki, jatuhnya ke perempuan, atau laki-laki, begitu ya, deh ya, oke, jadi ada faktor keturunan, contoh gini, diabetes, diabetes itu ada yang faktor keturunan, ada yang faktor memang dari lahir, memang hatinya itu, organ hatinya tidak baik menghasilkan insulin, ada juga yang karena pola hidupnya tidak sehat, ini contoh diabetes kita ambil saja, tadi kan adik Ewa bilang jantung ya, kira-kira persamaan seperti itu, ada kira-kira, kalau di diabetes ini, ada penyebabnya karena pertama keturunan, keturunan dari orang tua, ada dari bawaan organ hatinya, karena di diabetes ini yang memproduksi insulin kan di hati, ada organ hatinya yang tidak sempurna, atau tidak baik menghasilkan insulin, ada juga dari pola makannya, atau pola hidupnya tidak sehat, pola makannya tidak sehat, mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi seimbang, atau berlebihan akan menyebabkan begitu, kira-kira begitu ya, tolong nanti, jadi walaupun tidak bersentuhan, tapi karena keturunan lewat gen ya, jadi bisa jadi, bisa kena penyakit yang sama, oke, berbeda nanti dengan, kalau berbeda nanti dengan TBC, kalau TBC itu kan bisa saja lewat kontak, bisa lewat udara gitu ya, seperti COVID-19 ini juga sama, iya-iya, COVID-19 ini kan kita tidak tahu keturunan dari mana, kan dulu tidak punya, nah ini adalah penularannya dari udara, dari bersentuhan, dari kita berkomunikasi, nah itu berbahaya, kira-kira begitu ya, nanti tolong dicari referensinya, karena untuk itu sudah mendalam ini, pertanyaannya setingkat kedokteran ini, kayaknya nih Kak Baby, iya betul, nanti takutnya salah jawab gitu ya, oke mohon maaf ya, kira-kira begitu, salah satunya adalah faktor genetik, dan jantung itu bukan karena genetik juga, jantung itu juga bisa berakibat dari pola makan kita, atau pola hidup kita yang tidak sehat, nanti sebentar lagi kita akan jelaskan, apa-apa saja, dampaknya jika kita tidak pernah melakukan aktivitas fisik yang baik dan teratur, oke, bisa lanjut dulu, oke, kita lanjut, oke, nah aktivitas fisik sebagai pencegahan penyakit, nah ini dia, nah ini, lebih jauh, kita akan bedakan dulu, ini aktivitas fisik mana sih, yang untuk bisa mencegah penyakit ini, maaf Kak Baby, tadi perasan saya lontarkan pertanyaan, belum jawab, ada tadi saya bilang, untuk tingkat SMP ini, kira-kira aktivitas fisiknya yang baik dilakukan itu, yang, 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 ada yang jawab, yang, ada yang jawab, kebanyakan itu menjawabnya sedang, ada yang jawab ringan juga, ada yang jawab berat juga, oke, untuk umur kalian, mungkin 15 tahun ini, 15 tahun, 14 tahun, itu dianjurkan, lakukan aktivitas fisik yang, jenis sedang saja, oke, sedang saja, kenapa begitu, karena kalian adalah masa pertumbuhan, kalau masa pertumbuhan ini, kalian bawa seperti olahraga berat, olahraga berat ini, jangan sampai, boleh kalian ke olahraga berat, seperti sepak bola, bola volley, boleh, boleh, cuma jangan sampai, intensitas, dan frekuensi latihan itu, yang bisa mencederai tubuh kalian, nah, yang pastinya, jika kalian nanti latihan di tempat klub, latihan seperti sepak bola, SSB, tentunya, sudah ada program, yang untuk, anak-anak usia, dini, atau anak-anak usia remaja, berbeda dengan, program latihan, untuk anak-anak, yang 25 tahun atas, itu lebih berbeda, jadi, lakukan dulu sedang, nanti, kalau sudah, umpamanya, sudah menguasai gerakan sedang, jenis sedang, bisa diadik naik, ke gerakan yang lebih berat, tentunya, dengan program, yang telah diberikan tadi, kenapa sih, kita tidak boleh melakukan, seperti, yang berat-berat, contohnya aja, fitness, fitness itu kan termasuk, berat ya Kak Baby ya, nah, adik-adik dalam masa pertumbuhan ini, adik-adik masuk ke dalam, tempat latihan fitness, atau gymnastik, nah, nanti adik-adik, tidak mengerti, apa sih, manfaat untuk, untuk latihan kaki, untuk latihan otot lengan ini, adik-adik, main tinggal duduk, atau tinggal, apa, langsung pegang alat, langsung gerak-gerak, nah, itu bahaya, hati-hati, jangan berani-berani, jangan langsung pegang itu, tanpa sepengetahuan, instrukturnya, jadi, karena itu termasuk, aktivitas fisik berat, jadi, berhati-hatilah, jangan menggunakan, alat, harus tahu kita ini, fungsinya apa, berapa kali digunakan, berapa kali pengulangan, berapa waktunya harus kita gunakan, coba ditanya instrukturnya, jadi, nantinya, kalau adik-adik, berbuat sembrono seperti itu, akan berefek, berdampak terhadap, performa, atau penampilan, tubuh adik-adik sendiri, nanti keluar dari fitness itu, bisa saja nanti, jalannya tadi lurus, sekarang sudah jadi ngangkang, tadinya tangannya, santai-santai sekarang sudah sakit-sakit, kan bahaya, kira-kira begitu, untuk anak usia SMP, diharapkan, untuk melakukan aktivitas sedang saja, iya, ini bu, bu, ya yuk, ini katanya adik, adik, QD, kalau menurut saya, sepak bola itu kan, merupakan kombinasi, antara latihan fisik, dari kaki, tangan, dan punggung, semua gerak, kalau, semua gerak, kalau main sepak bola, jadi, boleh kan main, asalkan kalau sudah pemanasan, agar tubuh lentur, dan tidak cedera, benar ya bu ya? oke, jadi sebelum kita masuk olahraga berat, kan tadi sudah dibilang, sedang dulu, sedang dulu, mungkin peragangan, pelemasan, lari-lari jogging-jogging kecil, itu pemanasan itu, kan sudah olahraga tingkat, sedang itu, lari jogging kecil, lari-lari ringan, setelah itu, masuklah ke tahap yang berat, tentunya, di tahap yang berat ini, sesuai dengan proporsi umur dia, pasti sudah ada program tersendiri, yang diberikan oleh pelatih, atau dia melakukan, jangan melebihi dari ambang batas maksimal kamu, jadi silahkan, oke, jadi prinsipnya, aktivitas fisik itu lakukan dari yang ringan, sedang keberat, jangan langsung, ini, mau latihan ini, langsung, ke yang keberat, atau yang tinggi, hati-hati, bahaya, gitu, oke, lanjut, oke, kita masuk ini, aktivitas fisik, sebagai pencegahan penyakit, penyakit disini adalah aktivitas fisik, yang kita kategorikan, dalam gerak olahraga, jadi adalah, Halo, Bu Yayo, Bu Yayo, itu tidak kelihatan, tidak kelihatan, untuk mencegah penyakitnya, Bu Yayo, tadi suaranya hilang, Halo, sekarang sudah kedengeran, sudah kedengeran, lanjut, iya, oke, oke, saya ulangi lagi, jadi aktivitas yang kita bahas, untuk mencegah penyakit ini, olahraga itu, berarti yang sudah terstruktur, yang terprogram, ya, sudah terencana, kalau aktivitas fisik, yang sekadar mencuci piring, masak, signifikan, atau tidak terlalu, banyak, manfaatnya, untuk pencegahan penyakit, Halo, ada Bu, ada, lanjut, oke, oke, dekat kita bahas ya, pencegahan, aktivitas fisik, yang untuk mencegah penyakit, seperti kita latihan, seperti tadi, sepak bola, bola poli, atau senam, dan lain-lain, kita ketahui dulu, pencegahan penyakit itu adalah, upaya mengarahkan, sejumlah kegiatan, untuk melindungi, klien dari ancam, kesihatan potensial, dengan kata lain, pencegah penyakit, adalah upaya, mengekang, perkembangan penyakit, dan memperlembat, kemajuan penyakit, dan melindungi, dari, ya, Halo, tampilannya, tampilannya itu, belum, emang masih di aktivitas fisik, sebagai pencegahan penyakit ya, atau sudah ada, oh, aku pikir tuh, udah next di slide berikutnya, terus tampilan di kita, belum, sudah ada kelihatan, kelihatannya, di slide aktivitas fisika, ya, ya, pengertiannya sudah ya, penyakit, pencegahan penyakit, sudah kelihatan Kak Baby, nah, itu yang belum muncul, Bu, sudah muncul, belum, masih, tetap itu, Ustri, mungkin bisa di stop sharing dulu, terus nanti, coba di share, oke, diulang lagi ya, iya, diulang lagi aja, iya, jadi adik-adik, mohon bersabar ya, Ibu Yayu akan, share, sharing, lagi, untuk, materi dari Ibu Yayu, untuk adik Syiva, Violina, Kak, chatnya masuk, nggak, iya, masuk kok deh, masih loading, Bu Yayu, masih loading, nggak apa-apa, ini mungkin jaringannya kali, Bu, belum, Ibu, ini sambil menunggu, kontennya Ibu terbuka, ini ada pertanyaan dari adik, oh, ini kelihatan, udah-udah, udah ada, ini adik Aura bertanya, Bu, ya, silakan, penyakit varises dikarenakan oleh, akibat aktivitas berat ya, Bu, varises, kita ketahui dulu, varises itu karena apa, varises itu di pembuluh darah, di pembuluh darah, ada arti kata, pemengkakan di pembuluh darah, nah, varises ini, bisa saja terjadi, bukan di petis, tapi juga banyak, di perut juga ada, biasanya ibu-ibu hamil, juga ada kejadian di perut, di petis, di lipatan, antara petis dan pah, itu adalah pemengkakan pembuluh darah, sebenarnya, kenapa bisa jadi varises, banyak hal-hal yang, menyebabkan, bisa terjadi varises, yang pertama, kecapean, mungkin karena, duduk, berhentinya, mendadak gitu, tanpa ada pendinginan, dan pelemasan dulu, kita latihan berat ini, kita latihan berat ini, lari, latihannya jogging, jalan, atau bermain mula, bermain voli, nah, dari saat yang sudah meningkat tinggi tadi, seharusnya kita, untuk menghindari varises tadi, kita harus ada pendinginan, dan berat, buya ayo, ini mungkin jaringan di buya ayunya, nggak bagus sekali ya, kepotong-potong ya buya, iya, buya ayo, akhirnya ada pendinginan, nah, sebenarnya hilang lagi, halo, udah-udah kok, udah, udah ada lagi, hilang, oke, iya, oke, jadi, parisesi itu, parisesi itu bukan hanya dari, olahraga berat saja, aktivitas fisik berat, terkadang bisa juga, dari yang sedang juga bisa, sekarang berdiri, berdiri saja, kebanyakan berdiri saja, kedengeran nggak? Oke, kedengeran lagi, iya, 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 jangan begitu ya adik ya, siapa tadi? Adik Gaurah, oke, kita lanjut ya, oke, lanjut bu, nah, dihajar dua ini, halo, Bu Yayuk, suaranya putus-putus Bu, kita ulangi lagi ya, halo, udah dengeran guys, iya, iya, yang ini, yang ini jelas Bu, iya, yang ini jelas, oke, coba adik-adik, bandingkan kedua aktivitas fisik berikut ini, yang pertama, lihat ya, katanya, jenisnya ini kegiatan fisik ringan, yang jadi itu kegiatan yang apa, oke, oke, Bu, mungkin bisa diulangi Bu, tadi suaranya putus lagi Bu, iya, sekarang udah kedengaran Kak Bebi, iya, ini jelas lagi Bu, oke, nah, silakan adik-adik tulis di kolom chat, untuk gambar pertama itu, tujuan aktivitas yang pertama itu untuk apa, yang kedua ini untuk apa, tujuannya saja, oke, tujuan dari gambar yang pertama dan kedua, adik-adik bisa mengetikkan di kolom chat ya, ya, jadi ini ada gambar pertama dan kedua, bukan ku iski hajar ya adik, bukan ku iski hajar, nanti kalau ku iski hajar ada penandanya, nanti ada slide penanda bahwa akan ada ku iski hajar, oke, oke, adik-adik, adik tiang reini ini yang menjawab Bu, katanya yang pertama itu mempunyai tujuan kreasi, yang kedua tujuannya olahraga Bu, oke, halo Bu Yayu, ibu Yayu los lagi ya, ya oke, ini adik pelik ada yang pertama melatih mental dan melatih fisik, oke, adik Raditya, yang satu untuk fisik, ibu tadi los lagi, iya, kok bisa gini ya, gak apa-apa Bu, ya jadi ini ada yang menjawab, menjelaskan, mempunyai tujuan kreasi dan untuk menjaga kebersihan untuk gambar nomor satu, oke, sip, kita buka secara ya, oke, gambar pertama itu adalah membersihkan rumah, setelah keluarga, tujuannya adalah untuk membersihkan rumah agar terlindah dari serangan penyakit, serang penyakit, manfaatnya rumah akan menjadi bersih dan sehat, nah, kalau kita lihat jenis aktivitas fisik yang dilakukan sekeluarga itu adalah jenis aktivitas fisik ringan, sedangkan yang kedua, kita bandingkan tujuannya adalah untuk berkompetisi dan mencari kemenangan bermain sepak bola tadi, dengan manfaat yaitu menghindari dengan olahraga yang seperti gambar dua tadi, sepak bola, manfaatnya bisa menghindari obesitas, kegemukan, menguatkan kepadatan tulang, meningkatkan kekuatan otot kaki, dan mencegah penyakit jantung dengan olahraga yang tadi, oke, jadi yang pertama itu bisa kita lihat adalah gerak karya, yang kedua itu adalah gerak olahraga, nah, dari kedua gambar tadi muncullah apa itu manfaat, ini teratur itu berarti yang arahnya, oke, yang pertama manfaatnya adalah fisik atau biologis kita, dalam melakukan aktivitas fisik yang teratur, seperti olahraga tadi ya, atau gerak olahraga tadi, bisa menjaga tekanan darah agar stabil, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, nah ini yang sekarang lagi, apa nih, COVID-19 ya Kak Bebi ya, iya benar, agar daya tahan tubuh adik-adik ini kuat, agar daya tahan tubuh adik-adik terhindar, kuat dari penyakit, maka adik-adik rajinlah berolahraga, kan gak pernah gak bisa keluar, kan kakak tadi bilang gak usah keluar, dalam rumah saja, apa yang bisa dilakukan, jogging-jogging kecil, lompat-lompat kecil, bolak-lari bolak-balik, 3 meter, 2 meter, nah, sampai keluar keringat, itu sudah melupakan bagian dari olahraga, mesti harus ke lapangan ya, karena kita dilarangkan, oke, menjaga berat badan, menguatkan tulang dan otot, nah, dengan olahraga tadi, kita lari mau ya, lompat-lompat, itu menguatkan, bagian bawah, tungkai bagian bawah, meningkatkan kelunturan tubuh, meningkatkan kebukaran jasmani, untuk fisik atau biologisnya, yang kedua, untuk psikis atau mentalnya, dengan olahraga tadi, kita bisa mengurangi stres, yang tadinya mungkin di rumah, pegang HP, nonton TV, makan, tidur, dengan kita bergerak, kurang stres kita, ini-ini aja sih gerakannya, kita bawa olahraga, akhirnya stres tadi akan hilang, gerak, hidupkan musik, bergerak, seperti apa yang kita inginkan, meningkatkan rasa percaya diri, membangun rasa sportifitas, memupuk rasa tanggung jawab, dan membangun kesetia kawanan sosial, kira-kira nanti manfaatnya yang jelas, pada saat kita olahraga secara teratur, adalah di fisik dan psikis, fisiknya kita dapat manfaat, di segi mentalnya kita juga dapat manfaat, begitu ya, ayo, oh ya udah mau klik Skihajar ya, ayo kita nyanyi, oke nyanyi Bu, Kihajar, Kihajar, kita harus belajar, Kihajar, Kihajar, kita harus belajar, ayo, oke, keren skorannya Bu, ini karena gak ada videonya, saya berani, ya iya Kak Bebi, gitu, yaudah, ya oke, adik-adik, jadi ini udah mau masuk kuis Skihajar yang kedua, oke, formatnya masih sama, adik-adik mengetikan jawabannya di kolom chat, dengan cara Skihajar 2, sama dengan jawaban, oke, jawabannya masih, formatnya masih pilihan ganda, atau multiple choice, oke adik-adik, siap-siap ya, oke, ada berapa adik-adik yang hadir sekarang Kak Bebi? tadi ada mencapai sampai 50, Bu, sekarang 44, oke, masih semangat, oke, masih semangat Bu, oke lanjut Bu, ya, siap-siap soal yang kedua, untuk kuis Skihajar kedua, nah, baca hati-hati ya, oke, soalnya diperhatikan ya adik-adik, di sini soalnya, berikut ini, yang tidak termasuk manfaat, fisikis atau mental, saat melakukan aktivitas fisik, ya, jadi silahkan dipilih ya adik-adik, kelewat lagi Bu, ya oke, banyak sekali yang menjawab Bu, dibaca soalnya hati-hati ya, ya, hati-hati membaca soal ya adik-adik ya, iya, oke, iya, iya, ayo, ayo, ayo adik-adik, banyak juga ini yang tertipu ini, iya, banyak Bu, oke, iya, masih, kita keep ya Bu, masih laju nih kayaknya nih Kak, iya oke deh, lanjut, tapi udah ada yang benar juga sih, iya benar, yang diambil kan yang tepat dan cepat kan, oke, yang tepat dan yang tercepat, oke, kita keep aja, oke, kita keep, saya hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, oke, di kunci, kita cari jawabannya, berikut yang tidak termasuk katanya, nah, tidak termasuk manfaat, psikis dan mental, kita mundur dulu, tadi yang mental apa-apa saja, nih, mengurangi stres, rasa percaya diri, rasa sportifitas, rasa tanggung jawab dan kesetia kawanan sosial, ini yang mental, pertanyaannya yang tidak termasuk mental, kira-kira mana nih, yang tidak kira-kira mana ya, hmm, mana ya, jawabannya adalah, C, C, kalau itu berhubungan dengan C, 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 iya, oke, jadi saya sudah, pemenangnya, yang tercepat dan sesuai format itu adalah, adik Arvin Fajar, oke, adik Arvin Fajar, Arvin, adik Arvin, selamat, adik Arvin mungkin, adik Arvin, ya, adik Arvin belum menang di sesi 2 kan, tadi di sesi 2, mata pelajaran IPS, belum kan, kalau di sesi 1, kebetulan saya, jadi, oh, belum katanya, iya, oke, jadi adik Arvin bisa mengetikan di kolom chat, itu nama lengkap, nama sekolah, kelas berapa, provinsi atau kabupaten apa, provider, dan nomor handphone, oke, Ibu Yayu, lanjut, silakan, selamat, adik Arvin, kita masuk ke, yang terakhir, kita waktu kita masih ada 20 menit, kurang lebih, iya, 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 oke, nah, ini masih satu kuis lagi ya, iya, oke, terakhir nanti kita simpan, oke, siap, lanjut, nah, ini manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit, penyakit apa-apa aja sih, yang bisa dicegah, dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur, seperti olahraga-olahraga tadi, nah, tentunya aktivitas fisik yang dirapkan di sini adalah dalam bentuk olahraga, yang sudah kakak jelaskan tadi, seperti kayak mencuci piring, mengepel, menyapu rumah, itu tidak terlalu kelihatan manfaatnya untuk pencegahan penyakit, tapi yang kelihatan jelas untuk pencegahan penyakit di sini adalah, aktivitas fisik yang mengarah ke olahraga, berarti yang teratur, terprogram, minimal satu hari 30 menit kalian lakukan, selama satu minggu itu 7 kali, itu sudah mantap, sudah mantap, top, markotop, oke ya, jadi minimal satu hari itu ada kalian melakukan aktivitas fisik, minimal mungkin 10 menit, bangun tidur 5 menit, 10 menit, tapi rutin setiap harinya, oke, apa yang akan dihasilkan untuk pencintaan penyakit, yang pertama, mengurungi risiko kematian dini, kematian, tetapi, halo, ada-ada Bu, ada-ada, 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 lanjut, lanjut, Bu Yayu, oke, Bu Yayu, los lagi, Bu Yayu, Halo Bu Yayu, los lagi ini kayaknya Bu Firna, iya, adik-adik bersabar ya, mungkin Bu Yayu lagi, kendala jaringan, jadi los kontek lagi suaranya, kita tunggu, kita tunggu aja sebentar, ini baru kuis kehajar kedua ya Bu ya, masih ada satu lagi kesempatan, masih, masih ada satu kuis lagi, jadi adik-adik, tetap stay di sini ya, masih ada 20 menit lagi, iya, benar, jadi siapa tahu, yang belum menang tadi kan bisa, ada kesempatannya di sesi 3, jadi kita menunggu Bu Yayu, dulu bisa bergabung lagi, oke, Bu Yayu, iya, ini adik-adik setiang, Reini, love Bu Yayu, iya, love you too, wakili, coba telpon dia Bu ya, ini aku telpon Mbak Firna, Bu Yayu, lost kontek, lost suaranya ya, halo, ya Bu Yayu, suaranya nggak ada, ya, belum ada, suaranya Bu, jaringan mungkin ya, termute deh, iya, termute, Bu Yayu nya termute, mungkin bisa, tapi nggak bisa di unmute, nggak bisa di unmute ya, kemungkinan dari jaringannya itu, kalau seperti itu, iya, kayaknya, tadi ini putus juga, aku telpon, di beliau, itu putus, halo, oh itu udah, Alhamdulillah, oke Bu Yayu, lanjut, hilang lagi, hilang lagi, halo Bu, ini jelek kali ya, suara, apa, jaringannya di Bu Yayu, tadi aku telpon juga, putus sih, kalau terdengar, mungkin coba live dulu, terus, masuk lagi, nanti notice aja, kalau sudah masuk lagi, oh iya, Bu Yayu bisa live dulu Bu, nanti, laluin lagi, semoga bisa, lebih baik jaringannya Bu, kalau udah live, oke, 3 2 2 3 er 1 2 4 3 5 Halo Buya, ayo. Masuk ya. Tadi kita bahas kembali AU. Nah, manfaat aktivitas fisik dalam penjagaan penyakit. Nah, ini dia untuk mengurangi resikonya kematian dini. Jadi, manfaat aktivitas fisik yang olahraga ya, adik-adik ya, yang teratur tadi. Terus lagi, kedua, menjaga penyakit jantung koronar. Karena jantung koronar itu ditimbulkan karena pembeluh darah kita yang terhambat oleh kapur atau oleh lemak. Makanya dengan olahraga, peraliran darah kita akan menjadi lancar. Sehingga jantung koronar itu akan dihilang jadinya. Terus lagi, mengurangi resiko timbulnya diabetes. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, di MBTS tadi ada tiga faktornya. Ada keturunan, ada dari bawaan hatinya yang tidak bisa menghasilkan insulin, dan dari pola makan tak sehat. Nah, berikut lagi, mengurangi resiko timbulnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi, ini pembeluh darahnya, berarti yang tersembat. Mengurangi resiko terkena kanker. Nah, ini kanker, penyakit kanker. Ini setidaknya dengan olahraga, si pasien yang dengan olahraga teratur, setidaknya dia memiliki kondisi fisik yang kuat pada saat dia ditangani atau pasca setelah pengobatan kanker. Karena kita ketahui pengobatan kanker itu butuh fisik yang harus prima untuk menjalankannya. Apalagi kalau pasien sudah mengalami kemoterapi atau penyinaran. Nah, itu memang butuh kondisi fisik yang prima atau baik. Maka diharapkan adik-adik selalu selantiasa melakukan olahraga yang teratur. Berikut lagi, mengurangi rasa depresi, kecemasan. Dengan olahraga, tingkat kecemasan kita akan lebih kurang daripada orang yang tidak melakukan aktivitas olahraga. Setidaknya lebih percaya diri. Berikut lagi, membantu mengendalikan berat badan kita. Nah, seperti obesitas tadi, makan banyak tetapi tidak diimbangi dengan energi yang keluar. Akan menumpuk dalam tubuh kita. Lemak kita menumpuk, berat badan akan semakin meningkat. Berikut, mendukung kesehatan psikologis atau mental kita. Orang yang olahraga, dia pasti akan ceria, percaya diri, aktif dan kreatif. Tidak loyoh, tidak lemas, tidak mudah capek. Yang terakhir adalah membantu membangun dan melihara tulang dan otot. Jadi, orang yang berolahraga teratur memiliki komposisi tulang yang baik. Otot yang bagus dan sendi yang kuat. Selanjutnya, dampaknya jika kita tidak melakukan aktivitas fisik. Dampaknya adalah badan menjadi kurang fit. Daya tahan tubuh jadi menurun. Oke, jadi saat-saat sekarang pandemi COVID-19, adik-adik harus berbanyak aktivitas fisik, olahraga, olahraga di rumah saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak menurun. Berat badan terkontrol, tenaga dan kekuatan tubuh menjadi berkurang. Kalau tidak olahraga, fungsi organ kita menjadi menurun. Seperti organ jantung tadi, salah satunya. Nafsu makan kurang baik. Nafsu makan kurang baik. Dengan olahraga, nafsu makan kita menjadi baik. Karena orang olahraga, setelah olahraga pasti dia akan merasakan kekurangan kalori. Maka dia mau makan, mau minum. Karena kalorinya sudah dibakar, sudah untuk melakukan gerak olahraga. Makanya nafsu makannya meningkat. Jadi orang yang tidak berolahraga atau tidak beraktifitas fisik dan teratur, nafsu makannya akan hilang atau kurang. Nah, gangguan tidur atau insomnia. Berikut terakhir, tidak produktif dalam bekerja dan belajar. Kalau kita sebagai pelajar, kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik olahraga, maka adik-adik nanti akan merasakan pada saat di kelas. Adik-adik loyo, lemas, ngantuk. Terima kasih. Halo, Bu Yayu. Lakukan aktivitas fisik harus diawali dengan pemanasan dan peregangan. Seperti yang kakak bilang tadi, lakukan pemanasan peregangan di awal, baru gerakan inti, dan baru setelah itu pendinginan, agar tidak terjadi hal-hal yang mencederai tubuh adik. Lakukan kegiatan ringan dulu, naik lagi ke gerakan sedang dan naik lagi ke gerakan berat. Jadi, ada levelnya, jangan langsung melejut ke gerakan berat. Jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, frekuensi, intensitas harus boleh ditambah. Contoh hari ini, adik-adik push up-nya atau sit-up-nya, gerakan sit-up mampunya 5. Besok sanggupnya 6 atau 7. Nah, itu ditambah frekuensinya, ditambah intensitasnya. Pengulangannya juga diulang, ditambah. Dan terakhir, lakukan aktivitas fisik secara bertahap minimal 30 menit. Oke, jadi untuk adik-adik pemula, minimal usahakan berpola hidup sehat dulu dengan tiap hari. Seperti saat ini, lakukan gerakan aktivitas fisik olahraga 10 menit, 20 menit, kalau misalnya 30 menit di rumah saja. Oke, adik-adik. Kita masuk ke Kuis Ki Hajar 3. Oke. Kuis Ki Hajar 3. Kita harus berhubungan ke Kuis Ki Hajar 3. Oke, halo Bu Ya, yuk. Iya, oke adik-adik. Jadi, ini mau masuk ke Kuis Ki Hajar Sapa DRB yang soal nomor 3. Oke, Bu Ya, yuk. Iya, Bu Ya, yuk. Halo. Iya, ada? Iya, oke. Ada-ada suaranya, Bu. Oke. Iya, jadi ini saya bantu baca ya, Bu Ya, yuk. Kenapa suaranya Bu Ya, yuk agak... Oke, ya. Iya, oke. Putus-putus ya. Iya. Jadi, formatnya masih sama ya, adik-adik. Untuk menjawab, silakan diketikan di kolom chat Ki Hajar 3 sama dengan jawaban. Jadi, formatnya masih sama. Dia itu adalah pilihan ganda atau multiple choice. Ya, jadi silakan Bu Ya, yuk ditampilkan untuk soal Kuis Ki Hajar 3. Ya, jadi ini soal Ki Hajar yang ketiga itu adalah dampak utama yang dirasakan oleh seorang pelajar. Iya, Bu. Ada-ada, Bu. Saya bantu bacakan ini, Bu. Ya, jadi dampak utama yang dirasakan oleh seorang pelajar apabila tidak melakukan aktivitas fisik olahraga adalah... Ya, jadi ini ada empat pilihan. Silakan dipilih. Oke. Oke. Masih di luar, Kak Pebi, suaranya. Ada, Bu. Ada. Tapi putus-putus, Bu. Ya, ya. Suaranya putus-putus. Ya, tapi ini soalnya udah. Udah ada yang menjawab ini. Udah beberapa orang sudah menjawab untuk Kuis Ki Hajar yang ketiga. Oke. Masih di. Kita stop lagi. Ya, oke. Kita stop untuk Kuis Ki Hajar yang ketiga. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Tuh, oke. Dikip, Ibu Yayo. Oke, sip. Kita buka. Jawabannya adalah... Nah, untuk seorang pelajar... Sampai utama ada tidak produktif dalam belajar. Oke, jadi adik-adik jawabannya adalah D, ya. Tidak produktif dalam belajar. Belum muncul, Bu, di tampilannya soalnya. Jadi jawabannya adalah D. Dan yang tercepat menjawab pertanyaan ini adalah... Dan sesuai format adalah adik Muhammad Dafa. Oke, adik Muhammad Dafa. Adik Muhammad Dafa, congratulations. Sudah menjawab dengan benar. Mungkin bisa diketikan di kolom chat. Untuk nama lengkap. Adik Dafa belum menang di sesi tadi, kan? Mungkin bisa di... Belum, Kak. Ya, oke. Belum dapat. Ya, jadi adik Muhammad Dafa, silakan mengetikan nama lengkap. Adik Muhammad Dafa. Ya. Nama sekolah, kelas berapa, provinsinya dari mana, providernya misalnya Telkomsel, Exis, M3, Smartfriend, dan nomor HP. Oke. Ya, silakan, Bu, ya. Yuk, lanjut. Ya, kita lanjut lagi, ya. Oke. Ya, Bu, silakan. Kelihatan, Bu, kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, masih disoal, Bu. Oke, sip. Masih disoal. Oke, oke, sip. Oke, adik-adik. Mungkin cukup sampai di sini materi yang disajikan. Masih dalam penciptan sakit. Halo, Bu Yayu. Iya, Mas, ya. Maaf. Halo, Bapak, Bu. Bapak, Bapak. Ada, Bu. Ada. Oke, bisa. Oke. Oke, baik. Untuk materi kakak ini, silakan nanti adik-adik lebih jelas lagi melihat di portal Rumah Belajar dengan cara mengetik di pencarianbelajar.camdikbud.go.id. Setelah itu nanti silakan adik cari yang namanya sumber belajar, dicoba dan masuk ke SMP. SMP cari jenjang SMP. Lalu nanti adik-adik cari mata pelajaran PJUK. Nah, ini baru kelihatan. Aktivitas visi. Untuk adik-adik yang tadi baru bergabung atau tidak sempat lebih sempurna materinya, silakan nanti dilihat di portal Rumah Belajar. Karena Rumah Belajar, Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo? Iya, Bu. Iya, iya, Bu. Iya, iya. Oke, iya. Jadi, Halo? Oke, Kak? Iya, iya, Bu. Iya, iya. Iya, kedengeran, Bu. Kedengeran. Iya. Oke. Oke. Mungkin bisa diberikan simpulan, Bu. Yuk. Iya, silakan, Bu, berikan kesimpulan untuk materi siang hari ini. Nah. Sisi. Sesuai kematian kelas-kelas yang dikatakan. Ini, dikatakan, ini, Pak Buka kan, 11 ke-20. Masih, sudah. Masih, ini, ada diberi selakukan 1, beri sebelumnya, ada diberi 1, 2, 1 lagi, tingkatkan lagi. Contoh, nanti baru bangun di sini. Halo Bu Yayuk Wah Ibu Yayuk Putus koneksi kayaknya Iya Bu Iya Bu Mungkin bisa saya Bukan aja Bu langsung Iya oke jadi adik-adik Didengar Bu Yayuk oke Iya Bu Bisa Bu Oke mohon maaf sedikit lagi Oke sip sip Iya Bu silahkan Jadi intinya pesan kakak begini Dengan materi yang silah kakak sampaikan tadi Mohon untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Menjaga Apalagi dengan pandemik COVID-19 Saat ini Yang penting adalah Yang pertama adik-adik Ikuti anjuran pemerintah Terus lakukan aktivitas fisik Atau banyak berolahraga Walaupun tidak bisa di luar rumah Tetap lakukan aktivitas fisik Di dalam rumah saja Berikut juga Halo Bu Ya Ayo Halo Bu Ya Ayo Hilang lagi meni Bu Oke Ya jadi untuk adik-adik Terima kasih sudah bergabung Sampai dengan selesai sesi 3 pada hari ini Ya untuk adik-adik Terima kasih pelajarannya Bu Saya terus Iya insya Allah Makasih Jadi untuk pelajaran kali ini Ibu Ya Ayo ini Koneksi jaringannya memang lagi tidak stabil Jadi kesimpulannya itu Jaga terus kesehatan untuk adik-adik Menghadapi pandemi COVID-19 ini Belajar terus di rumah Dengan cara Akses link Belajar.camdikut.go.id Garing Sapa DRB Besok masih ada loh adik-adik Jadi Usahakan Atau Ya usahakan Tetap bisa bergabung dengan kami Ya jadi Saya sebagai moderator Friby Oktav dan Itani Pueskom Duta Rumah Belajar Dari Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Mengucapkan Mengucapkan Aduh ini udah kayak rooming banget deh Jadi saya mohon maaf Apabila ada Kata-kata kami yang Tidak berkenan Mohon maaf atas Kendara teknisi yang terjadi Pada hari ini Terima kasih Sudah stay sampai dengan siang ini Adik-adik Semoga selalu sehat Jaga kesehatan selalu Olahraga yang seperti disarankan Ibu Yayu tadi Dilakukan di rumah ya Jangan di luar rumah Dan apalagi ya Ya Ibu Yayu sudah bergabung Tapi ya Jadi mungkin hanya itu dari saya Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ya Ibu Yayu Aku sudah bergabung Oke lanjut Alam maaf Mohon maaf Iya gak apa-apa Jadi lanjut aja Sudah disimpulkan kan Iya Jadi Ya adik-adik ya Mohon maaf sekali lagi Atas kendaraan teknis yang terjadi hari ini Nanti Tata Sini portal rumah belajar ya Dan jangan lupa untuk mengisi Mengisi apa ya Aku yuk ikutan Ini hari ini Iya Koror loh Terima kasih kepada Ibu Firna Dan Mas Mado Sudah mengawal kita Sampai dengan selesai Hai Mohon maaf Iya Mohon maaf Mohon maaf Kak Firna Kak Mado Mohon maaf Pak Pegi Iya Mohon maaf Ya kalau dengan jaringan seperti ini Kami di desa Soalnya Iya Makasih banyak ya Buat adik-adik semua Sahabat rumah belajar Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon maaf ya Kak Firna Iya Busing Aduh Memang Kenalah teknis Yang gak bisa kita Iya Iya Kasih Kak Bebi Iya Sama-sama Adik-adik Terima kasih semua adik-adik Jangan bosan-bosan ya Terima kasih Adik-adik Yang masih Bersihak bertahan Untuk Ikuti Sampai 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 Semoga Kendala teknis Yang Dari Sampai 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 Kita tetap Belajar Di Hapa DRB Yang Diadakan Oleh Pusat In Kemudian Untuk Sampai 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 Pelajaran Sening Budaya Lalu IPS Sampai PJOK Yang disampaikan Oleh Bu Yayu Semoga Ilmunya Bermanfaat Bisa Dijadikan Ilmu Untuk Adik-adik Sampai Pendek Hidupan Hari-hari Terutama Tentang Olahraga Tetap Jaga Kesehatan Selama Wabah Pandemi COVID-19 Ini Tetap Jaga Perlaku Hidup Bersih Dan Sehat Jangan Lupa Cuci tangan Dengan Air Bersih Yang Mengalir Jaga Kesehatan Tetap Belajar Di Rumah Manfaatkan Aplikasi-aplikasi Yang ada Dan disedakan Oleh Kemendikbud Ada Rumah Belajar Ada TV Edukasi Dan suara Edukasi Saya Akhiri Untuk sesi Hari ini Terima kasih Banyak Adik-adik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Terima kasih Terima kasih Kembali Ibu Terima kasih Terima kasih